Pertanyaan Ibu Indah, seorang istri apakah sah solatnya Ustadz berimam atau berjemaah dengan suaminya tapi suaminya ini jauh ilmu pengetahuannya itu jauh dari istrinya bahkan baca anak warnanya juga belum begitu bagus ini bagaimana Ustadz? Alhamdulillah wa salatu salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man wala seorang lelaki, solat jamaah tentu saja dilakukan di masjid, tidak dilakukan di rumah mungkin solat yang dilakukan bersama istrinya mungkin solat malam atau solat sunnah yang lain tapi harus kita ketahui bahwa hukum asal bagi seorang lelaki adalah wajib baginya untuk melaksanakan solat berjamaah di masjid sedangkan wanita solatnya di rumah Rasulullah s.a.w. bersabda wa buyutuhunna khairullahunna dan rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka kemudian kasusnya adalah seorang istri pemahaman agamanya lebih baik daripada suaminya apakah boleh suaminya menjadi imam bagi istrinya kalau yang menjadi titik permasalahan adalah pemahaman agama istri lebih baik daripada suami berarti kan tidak berarti kemudian suaminya ini sangat jauh perbedaannya kalau perbedaan di masalah pemahaman saja dan bacaan suami juga bagus maka tidak masalah tidak masalah seorang suami menjadi imam bagi istrinya yang jadi masalah adalah ketika bacaan suami ketika suami tidak bisa membaca Al-Quran atau bacaan Al-Qurannya berantakan sedangkan bacaan istrinya bagus maka bolehkah istri bermakmum kepada suami atau sebaliknya istri saja yang menjadi imam jadi harus kita ketahui tentunya bahwa ketika seseorang menjadi imam bacaan dia itu akan didengar oleh para makmum sekarang yang mendengar itu adalah istrinya maka ketika bacaan Al-Fatihah imam tersebut ternyata sampai merubah arti maksudnya bacaan itu tidak bagus, bacaan itu kacau balau dan artinya juga berubah maka dalam kondisi ini suami tidak boleh menjadi imam bagi istrinya tidak sah sholat suaminya maka tidak sah juga sholat istrinya dengan demikian apa? solusinya gampang, dia harus belajar kepada istrinya kalau memang istrinya lebih bagus bacaan Al-Qurannya tidak masalah seorang suami belajar kepada istri jadi itu kalau bacaan suaminya fatal sedangkan kalau bacaan suaminya Al-Fatihahnya bagus tapi surat-surat pendeknya agak kacau maka yang seperti ini tetap sah sholatnya dan dia boleh menjadi imam bagi istrinya mengapa? karena yang menjadi rukun di dalam sholat adalah bacaan Al-Fatihah bukan bacaan surat-surat pendek atau surat-surat yang dibaca setelah Al-Fatihah jadi seorang suami harus terus belajar membaca Al-Qur'an apalagi istrinya bacaannya bagus dia belajar kepada istrinya kemudian supaya ketika bacaan sudah bagus dia bisa sholat bersama istrinya Allah Ta'ala alam selamat menikmati